Diam dan ambil uangku sekarang Perusahaan Aerospace Hybrid Air Vehicle Ungkap seperti apa interior pesawat terbesar di dunia ini terlihat Air Lander 10 didukung oleh 4 mesin diesel turbocharged 325 tenaga kuda dan menggunakan lift aerodinamis Seperti pesawat sayap untuk lepas landas helium menjaga Air Lander tetap di udara Pesawat itu dapat membawa muatan hingga 10.000 kg Dan tetap di udara selama 5 hari pada suatu waktu bersama kru Pesawat ini juga tidak membutuhkan landasan Air Lander 10 seluas 302 meter itu panjangnya sekitar 60 kaki Lebih panjang dari pesawat penumpang terbesar di dunia Airbus E380 Perjalanan hingga 146,45 km Pesawat mewah ini akan dapat mengangkut hingga 19 penumpang Untuk mengambil bagian dalam perjalanan 3 hari Dirancang oleh perusahaan desain penerbangan dan otomotif desain queue Pesawat ini memiliki kamar tidur ensuite, bar, dan area lounge Dan ada juga jendela dari lantai ke langit-langit Sehingga penumpang dapat menikmati pemandangan dari 16.000 kaki Steven McLennan, CEO Huff, mengatakan dalam siaran pers bahwa Air Lander menantang orang untuk memikirkan kembali langit Dia juga menyebutkan bahwa perjalanan udara menjadi tentang mendapatkan dari A ke B secepat mungkin Apa yang mereka tawarkan adalah cara membuat perjalanan itu menyenangkan Di masa lalu, airship telah mengalami beberapa kemunduran Dari peristiwa menukik di bulan Agustus 2016 Hingga fitur keamanan dipicu yang menyebabkan airship mengempis pada tahun 2017 Air Lander 10 telah menyelesaikan 6 tes penerbangan yang sukses sejauh ini Perlu menyelesaikan 200 jam bebas insiden untuk dapat mengangkut penumpang untuk penerbangan komersial Terima kasih telah menonton!